Intro Halo kawan, youtuber, subscriber, dan viewer People pake masker, atau stay safe people, dan stay home Keep distance, and if you have to, then go out Kali ini kita akan review expertbook dan tips untuk mengetahui performa laptop Karena mungkin sobat gila berat agak bingung baca blog post soal laptop Key pointnya apa aja, pengaruh spek itu apa aja Kemudian cocok gak laptop ini buat anda? Let's check it out! Laptop expertbook Basement 450 ini merupakan laptop yang ditujukan untuk para profesional Seperti businessman, self-executive, ataupun CEO dan para manager Selain karena dimensinya yang 14 inci dan tebalnya juga hanya 1,49 cm Ditambah dengan beratnya hanya 995 gram Ngalahin LG gram loh Karena bahan dari laptop ini adalah magnesium-litium ya Bukan metal atau aluminium gitu deh Dan tetap bersandar military grade T810G Yang artinya bisa dipakai dalam keadaan suhu panas atau dalam suhu dingin Dan juga tahan kejutan dan digitaran dari benda-benda padat Kemudian bisa digunakan di pesawat terbang Laptop ini dilengkapi dengan fitur keamanan yang mutakir Dari yang namanya fingerprint, face recognition 3D dengan AR camera Dan ditambah lagi dengan secure drive setting dan lock control USB storage device Jadi data anda dilindungi banget oleh laptop ini Asus juga tidak lupa menyertakan fitur Kensington Lock di laptop ini Ya ini seperti gembok laptopnya ya Ada juga video review dari gembok laptop ini pernah dibahas di Gila Barat Channel Lanjut dengan 1 port TPA USB 3.0 1 jack 3.5 mm Kemudian 2 port USB Type-C Yang adalah juga salah satunya untuk mengecas laptop ini Ditambah dengan port HDMI dan port 100V Lumayan cukup banget walaupun ukurannya tipis Walau emang tidak ada port kabel UTP Tapi bahkan VivoBook atau ZenBook juga tidak ada Namun ada juga aksesorisnya untuk kabel UTP ini Di port mini HDMI-nya Walau ya mungkin aja ketinggalan ya Nggak bisa dipakai Laptop ini juga nyaman digunakan dengan adanya fitur ErgoLift Itulah fitur ergonomi dari Asus yang membuat pemakaiannya Nyaman menggunakan laptopnya tentunya Dan juga backlight keyboard Tidak lupa juga fitur numpad di touchpadnya itu Seperti di ZenBook Akatkan Oke kita beralih ke inti dari review kali ini Yaitu tips untuk mengetahui performa laptop Untuk awalnya cukup pakai CPU-Z atau Idea64 Engineering Software ini free kok Tinggal download aja di deskripsi di bawah Langsung install Kemudian Anda tinggal run program ini dan spek visi tersebut akan kelihatan Dari namanya tipi CPU-nya apa dan berapa gigahertz kecepatannya Berapa core dan tipe atau Intel seri berapa, generasi berapa Kemudian RAM-nya juga langsung kelihatan pada DDR3 atau masih DDR2 Apa hard disk-nya sudah SSD atau masih HDD? Sebagai tipe pertama Anda bisa minta sellernya untuk foto screenshot dari spek tersebut Untuk X4 Pro ini menggunakan Intel i7 seri 10 Dimana sekarang sudah seri 11 Dan berarti dia masih tahan untuk 2 tahun ke depan Masih mumpuni lah untuk software Microsoft Office 2022 Tapi ya gue juga masih pakai 2010 sih Untuk jumlah core-nya ya semakin banyak core semakin baik atau recommended Setidaknya ada 4 core saja sudah cukup baik Tapi kalau tujuan Anda untuk running software seperti editing video atau Premiere Pro atau nge-gaming Ya langsung 12 aja core-nya yang Anda cari Kalau memang hardcore gaming Untuk X4 Pro ini dia memiliki 4 core dan 8 thread Berarti dia nggak terlalu kuat untuk fitur gaming atau multimedia editor Bukan berarti nggak bisa ya Untuk grafis ada juga yang pakai onboard Ada juga yang pakai Nvidia Ya pastinya lebih recommended yang pakai Nvidia Tapi ini bukan berarti laptop tanpa kartu grafis Tidak bisa bersaing dengan Nvidia tersebut Untuk laptop ZenBook aja kemarin dengan Intel Iris-nya cukup lumayan mampu Untuk bermain game level ya kelas ringan Seperti PUBG Lite ExpertBook sendiri menggunakan Intel HD grafis 620 Jadi untuk tiap spek tersebut kita pastikan pada saat pembeliannya Takut ada yang palsu atau prosesornya berbeda Bahkan RAM-nya mungkin nggak sesuai spek Atau bisa sidaknya kita tahu bahwa laptop itu bisa dijalankan Next, speed writing dan reading dari hard disk laptop Anda Bisa dibaca dengan AS atau SSD benchmark Dan otomatis Anda tahu juga keadaan hard disknya itu Baik masih bagus atau ya sudah Cukup itu sih untuk hardware dari laptop Anda menurut saya untuk mengecekannya Kalau mau lebih balem bisa cross-check juga motherboardnya Atau komponen-komponen lainnya menggunakan AIDA Nopet Engineering Untuk performa laptop ada juga namanya PCMark PCMark dan kemudian 3DMark, Cinebench, Blunder10 untuk tes benchmarknya Ini juga bisa download Anda dengan gratis Cek di bawah Untuk benchmark yang satu di PCMark10 ini adalah pengetesan random dari kuatnya baca dokumen Atau mampu memutar video kemudian bikin lukisan pakai paint atau sampai-sampai baca QR code menggunakan kamera Anda Atau image processingnya Semuanya yang dites oleh alat benchmark ini Dan dia memakan waktu yang cukup lama Tapi dengan pengetesan ini ketahuan banget skor dari laptop Anda yang ingin beli tersebut Apakah laptop ini cukup kuat atau malah terlalu lambat Skor expert book di PCMark10 ini adalah 300-238 Semakin tinggi skor dari benchmark ini semakin baik performa dari laptop tersebut tentunya Selanjutnya untuk pengetesan performa gaming ada di 3DMark Benchmark Ini namanya Night Raid khusus untuk mobile seperti laptop ya Dengan skornya adalah 3.489 Semakin tinggi juga semakin baik Kalau Anda tes di 3DMark Time Spy maka skornya pasti jatuh Sebagai informasi skornya hanya 299 Tapi itu kan menggunakan rakitan seperti GTX 2080 Atau bahkan prosesornya digunakan nitrogen dan RAMnya menggunakan cooling pad Jadi ya nggak mungkin juga bersaing seperti itu Next adalah Cinebench Untuk skor performa PC ini untuk anti-content media Seperti paint, sampai ke CorelDRAW atau bahkan ke AutoCAD Skor expert book adalah 607 poin Berarti mampu digunakan sebagai multimedia rendering Untuk sekelas predator saja skornya itu 3.400an loh Kemudian ada lagi namanya ketahanan pada saat menggunakan baterai Untuk expert book ini kuat dipakai 18 jam di Modern Office Dan untuk nonton video itu adalah 10 jam dan 53 menit Pasti untuk nonton video lebih makan baterai karena displaynya berubah-ubah dan juga ada soundnya Jadi skor-skor benchmark ini yang menjadi pegangan pada saat Anda bingung memilih laptop apa yang ingin dipilih Seberapa kuat dipakai untuk office, gaming, edit video, berapa lama menonton video, pakai baterai atau tidak Coba tanyakan aja kan Jadi skor-skor benchmark inilah yang menjadi pegangan pada saat Anda bingung memilih laptop yang Anda ingin pilih Seberapa kuat dipakai untuk office, gaming, edit video, berapa lama menonton video, pakai baterai, dan lain-lainnya Coba tanyakan aja ke sellernya Keterangan-keterangan tersebut Kalau memang profesional ya dijawab, kalau tidak ya berarti dia hanya jualan saja Dan juga bisa dipakai untuk compare dua laptop Misalkan Asus Swift 5 vs Asus VivoBook yang pernah dibahas di channel ini juga Kalian tinggal cek skor-skor tersebut di internet Mana yang lebih baik performanya dan jadi pilihan Anda Sebagai konklusi Expertbook ini, nggak terlalu mumpuni untuk gaming Juga nggak terlalu kuat untuk edit media kayak Premiere Pro Tapi bisa kok Kemudian panas juga sih kalau dipakai Yang namanya juga laptop untuk bisnis Pasti lebih diutamakan untuk aplikasi office dan keamanan penyimpanan data Oke cukup untuk itu Oke untuk itu cukup atau Oke cukup itu aja reviewnya Nanti malah lupa tekan tombol subscribe juga Big thank you to PMG and Asus See you on the next video Bye Bye